Intro Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita Sekarang kita akan bergabung dengan Ketua Satgasus BPIP Profesor Widodo Eka Cahyana Selamat malam Prof Selamat malam Pak Garni dan para Bapak Ibu, para Narasumber yang saya hormati Prof mungkin sudah mendengar tadi penjelasan dari anggota Satgas Romobeni Mungkin ada yang Prof ingin garis bawahi atau tambahi, saya persilakan Jadi yang pertama saya mencatat soal bahwa BPIP ini ada kekhawatiran nanti akan digunakan sebagai alat indoktrinalisasi negara atau pemerintah Ini yang saya kira yang perlu kita garis bawahi Semenjak UKPPIP yang berada di bawah Presiden sebagai satu unit kerja Gagasan untuk memisahkan UKPPIP menjadi badan pembinaan ideologi Pancasila ini Ini merupakan gagasan yang luar biasa saya kira dari Presiden Karena ingin menjadikan BPIP itu bukan seperti BP7 Tidak menjadi alat indoktrinalisasi penguasa atau pemerintah Jadi kalaupun berganti Presiden Harapannya adalah BPIP tetap mandiri Tetap bekerja, fokus di dalam tugas dan fungsinya Membina ideologi Pancasila Itu yang pertama Pak Karni Yang kedua memang perlu saya jelaskan tentang posisi Satgasus Satuan Tugas Khusus BPIP Yang menurut Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018 Tentang BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tugasnya ini hanya bersifat ad hoc Jadi bila diperlukan oleh Dewan Pengarah Maka Satgasus ini dapat dibentuk oleh Ketua Dewan Pengarah Dengan masa tugas tertentu Dalam rangka mengefektifkan tugas pelaksanaan Dewan Pengarah Nah itu inti Satgasus Nah Satgasus yang ada sekarang ini berjumlah 9 Itu ditetapkan dengan masa kerja 6 bulan Jadi nanti sekitar 13 September nanti tugas kita Menurut keputusan Ketua Dewan Pengarah itu akan selesai Nah tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus BPIP ini Dengan beralihnya unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila UKP PIP Menjadi BPIP menurut Perpres nomor 7 tahun 2018 ini Ada banyak hal yang harus kita persiapkan Menyangkut masalah peralihan tentang sumber daya manusianya Tentang keuangannya Tentang organisasi dan semuanya Yang di dalam progres itu sebetulnya adalah Di bawah koordinasi Kemenpan Bersama-sama dengan Seknek, Sekkap dan Kementerian Keuangan Nah ini yang menjadi tugas Salah satu tugas khusus Satgasus ini Bagaimana membantu secepatnya mengatasi masalah peralihan ini Dengan salah satu diantaranya adalah Menyiapkan berbagai perangkat aturan regulasi Kalau kita hitung kurang lebih ada 13-15 peraturan pelaksanaan Yang harus disiapkan oleh BPIP Yang sekarang ini sudah demisioner Diputi-diputinya Kemudian juga beberapa pejabat Eselon 2, 3 Yang tertinggal hanya posisi kepala Dewan Pengarah Kepala BPIP Dan wakil kepala BPIP baru dibentuk Jadi hanya organ-organ itu Oleh karena kita secepatnya Satgasus Membantu juga bagaimana proses pengisian jabatan Dan ini sedang kita lakukan Supaya ada 5 posisi di deputi-deputi BPIP itu bisa segera terisi Termasuk juga jabatan di Eselon 2 Di tingkat direktur Ada 5 deputi Pak Karni Salah satunya di bidang kelembagaan Kerjasama, sosial komunikasi Kemudian di bidang hukum, advokasi Kemudian di bidang materi dan pelatihan Dan di bidang diklat serta pengendalian Evaluasi pembinaan ideologi Pancasila Mengapa kemudian BPIP ini Lebih besar secara organisasi kelembagaan dibandingkan dengan UKP Karena salah satu tugas dan fungsinya Sebagaimana diatur dalam pasal 3 perpres nomor 7 tahun 2018 itu Salah satu diantaranya adalah melakukan kajian Untuk memberikan rekomendasi kepada kementerian maupun lembaga Kepada pemerintah juga Kemudian pemerintah daerah Menyangkut berbagai kebijakan dan regulasi-regulasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila Kita bayangkan jumlah kabupaten, kota di Indonesia itu kurang lebih 520-an lah Ditambah provinsi 34 Belum kita lihat unit organisasi kelembagaan pemerintahan di tingkat level pemerintah desa Atau dengan nama yang lain Ini juga sama-sama mengeluarkan kebijakan dan regulasi Yang kalau dalam Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Kita sebut dengan peraturan desa Atau peraturan kepala desa Atau dengan sebutan nama jenisnya Nah persoalan-persoalan yang menyangkut masalah intoleransi Kebebasan beragama Bagaimana kemudian perbedaan-perbedaan antara aliran-aliran agama Itu nyaris ada di lapangan Di level Bahkan di level desa Sampai pada level desa Nah begitu Ini jumlahnya sudah mencapai puluhan ribu desa kita Coba kita bayangkan bagaimana tugas fungsi itu harus diemban oleh BPIP Sementara organnya hanya ada di pusat Saya yang baru bertugas kurang lebih 2 bulan ini di Satgasus Saya lihat intensitas baik Dewan Pengarah Teman-teman di fungsionaris BPIP yang ada yang tersisa yang concern untuk itu Itu luar biasa kerjanya Rapat-rapat mereka lakukan untuk Walaupun sampai sekarang juga Hak-hak keuangan belum diberikan di UKP Tetapi mereka sudah bekerja kemana-mana Bahkan yang saya secara lihat langsung bagaimana sinergitas dan kerjasama Teman-teman BPIP itu dengan lembaga-lembaga negara maupun kementerian Mencoba membangun sinergitas misalnya dengan MPR Karena MPR juga memiliki salah satu tugas fungsi bagaimana empat pilar Termasuk bagaimana menegakkan kemudian mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila itu Juga menjadi salah satu bahagian dari tugas MPR di posisi empat pilar itu Nah sinergitas dengan BPIP menjadi penting juga di kementerian-kementerian lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya Menyangkut bagaimana materi-materi kurkulum tentang pendidikan Pancasila Mulai dari tingkat dasar Bahkan mungkin di tingkat playgroup, TK Kemudian sampai pada perguruan tinggi Di strata 1 mungkin juga di strata 2 dan strata 3 Ini perlu sekali saya kira Ada satu badan yang memiliki fokus Khusus untuk bagaimana menyiapkan materi-materi Tentang bagaimana pengajaran Pancasila diberikan oleh tiap-tiap pendidikan formal Belum lagi yang informal Ada yayasan pendidikan-pendidikan yang bersifat keagamaan Baik itu saudara-saudara kita yang di Kristen Kemudian yang di Hindu, yang di Islam Ada yayasan pendidikan-pendidikan agama Nah bagaimana kemudian memberikan pemahaman yang sama tentang Pancasila Apakah itu sejarahnya Terus kemudian bagaimana Para tokoh-tokoh ini merumuskan Pancasila Nah ini kan selama ini kita seperti putus Terutama generasi setelah pasca reformasi itu Nyaris tidak memahami sejarah bangsanya Apa itu Pancasila Bagaimana memahami sejarah pembentukan Pancasila Sehingga sampai sekarang dapat kita pahami Ada banyak masih perbedaan-perbedaan pendapat Itu Pancasila yang mana Ada yang menyebut itu Pancasila 1 Juni Itu Pancasilanya Bung Karno dan para pengikutnya Ada yang menyebut juga Pancasila Yang 22 Juni itu Pancasilanya Orang-orang Islam karena di dalamnya ada Piagam Jakarta Ada yang menyebut Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 Itu sebagai Pancasilanya Orde Baru Nah perbedaan-perbedaan ini harus kita satukan Kita harus samakan perbedaan ini dengan cara melihat sejarah Dengan benar dan objektif Supaya apa Generasi kita bisa memahami dengan baik Dan sudah dihentikan perbedaan-perbedaan tentang Tentang apakah ini Karena Pancasila itu sebenarnya satu rangkaian sejarah Sejak dipidatukan oleh Bung Karno Konsep Pancasila diperkenalkan dalam sidang BPUPK Kemudian Bung Karno juga menjadi ketua di Panitia 9 Kemudian Panitia 8 dibentuk oleh Dr. Rajiman Widio Diningrat Komposisinya dua dari golongan Islam Yalah Ki Bagus Adwi Kusungo dan Ki Wahid Asim Yang enam lainnya dari golongan nasionalis kebangsaan Bung Karno pada saat itu kemudian mengubah komposisinya untuk memberikan penghormatan Kepada kelompok Islam Golongan Islam sehingga kemudian dibentuklah oleh Bung Karno pada saat itu Panitia 9 yang komposisinya Empat dari golongan Islam dan empat dari golongan nasionalis Dan dari Panitia 9 yang dipimpin oleh Bung Karno bersama tokoh-tokoh baik dari tokoh-tokoh Islam maupun tokoh-tokoh kebangsaan Itu lahirlah kemudian Piagam Jakarta Dengan silap pertamanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pembeluk-pembeluknya Rangkaian berikutnya kemudian kita lihat pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI kemudian menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 Di samping memilih Presiden dan Wakil Presiden Soekarno dan Hatta pada saat itu Soekarno juga yang memimpin ketua sidang PPKI Bersama para tokoh-tokoh lainnya Dan karena sikap kenegarawan dan kebijakan para tokoh-tokoh Islam pada saat itu Maka diterimalah kemudian rumusan Pancasila sebagaimana dalam pasal 18 Kelak nanti pada tanggal 27 Desember ketika konstitusi RIS 1949 Itu diberlakukan menggantikan Undang-Undang Dasar 1945 Yang di dalamnya ada rumusan-rumusan Pancasila di Alenia keempat itu Rumusannya sudah berbeda Konstitusi RIS itu kalau kita perhatikan di muka dimahnya Demikian juga Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 Rumusannya juga berbeda Nanti ketika kemudian kita berkeinginan untuk membentuk konstitusi yang bersifat tetap Dengan Dewan Konstituante yang diberikan tugas untuk membentuk itu Terjadi kembali perdebatan yang sangat tajam dan membahayakan keutuhan serta persatuan bangsa Indonesia Antara golongan nasionalis kebangsaan dan golongan Islam Maka pada saat itu kemudian memahami situasi yang membahayakan kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia itu Bung Karno kemudian mengeluarkan dekret presiden Maka salah satu putusan Politik Putusan di dalam dekret presiden itu adalah Memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 Dengan demikian rumusan Pancasilanya Itu kembali utuh Jadi kalau kita lihat sejarah Sebetulnya tidak ada itu Pancasilanya Boleh saya danya Prof Bung Karno pun Cusilanya Islam Saya foto dikit Prof Ini Pancasila seluruh rakyat Indonesia Prof saya mau foto Iya Bang Garni Yang Prof uraikan ini kan sejarah tentang lahirnya Pancasila Sampai dekret presiden 5 Juli 59 Sebetulnya topik kita malam ini Sejauh mana pentingnya BPP Apakah sejarah ini yang akan dikuliahkan Kepada masyarakat nantinya Atau apa betulnya Prof Pak Karni Jadi memahami sejarah itu menjadi bahagian penting Karena sebetulnya menghancurkan satu bangsa Itu kalau kita kutip beberapa Salah satu pendapat ahli Menghancurkan satu bangsa itu Dengan cara bagaimana supaya mereka Tidak lagi memahami sejarah bangsanya Oleh karena itu pelurusan sejarah menjadi bahagian yang penting Dan materi-materi tentang bagaimana sejarah bangsa Sejarah Pancasila ini dibahas Sehingga kemudian menjadi dasar dan ideologi negara Untuk membentuk negara Indonesia merdeka Yang terdiri dari komponen bangsa berbeda agama Etnis dan semuanya Nah ini salah satu tugas BPIP juga Bagaimana agar materi-materi ini bisa masuk Tetapi kan yang kita hadapi juga Elemen-elemen di pendidikan formal misalnya Bagaimana metode itu disampaikan untuk pendidikan tingkat Di playgroup Di pendidikan dasar Kemudian di pendidikan menengah Ini kan tentu metode berbeda Saya kira kalau itu tugas itu diembankan ke MPR MPR juga punya tugas Walaupun tugas bagaimana Menyangkut masalah Membudayakan Pancasila di masyarakat Saya kira itu tidak akan terjangkau juga Oleh karena perlu badan khusus Dan badan khusus ini Memiliki pendekatan yang tentu berbeda Dengan pendekatan BP7 tadi Dalam bahasa kita bagaimana membangun sinergitas bersama Supaya pembudayaan Pancasila itu Masuk baik di sektor formal maupun di sektor informal Jadi begitu besarnya Ini baru satu tugas ini Pak Karni Belum tugas lain Bagaimana kemudian melakukan advokasi Akibat ketidaktahuan Terhadap sejarah ideologi Dan dasar negara kita Maka di dalam masyarakat kemudian Muncul perbedaan-perbedaan Dan pemahaman yang berbeda-beda Pancasila ditafsirkan menurut Selera masing-masing penafsirnya Nah ini juga mengakibatkan situasi yang Apabila tidak kita kelola dengan baik Tidak diberikan pemahaman yang baik Tidak disajikan data dan hasil pengajian yang baik Tentang bagaimana Pancasila itu Lahirnya, sejarahnya, pemahamannya Nah ini akan menimbulkan potensi yang Orang kemudian tidak bisa mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila secara tepat Nah ini saya kira Beberapa hal yang ingin saya sampaikan Terkait dengan Betapa tugas dan fungsi BPIP itu Luar biasa berat Karena harus masuk ke seluruh pelosok negeri Baik Prof, terima kasih Sekarang saya mau Minta dari Profesor Profesor Suteki Guru besar Pancasila Undip Silakan Prof, gimana tanggapan Prof terhadap Keterangan Barusan Profesor Widodo Tadi Romo Beni Ya baik, terima kasih Selamat malam Bang Garni Terima kasih sudah mengundang saya Untuk hadir di Forum ini Kalau saya lihat Tadi keterangan Dari Satgas Maupun juga keterangan Dari Prof Widodo Tadi Tampaknya lebih Ke arah Fungsi Pancasila Sebagai way of life Pandangan hidup Nah padahal Kalau kita lihat Dari sisi nomenklatur saja ini kan Badan pembinaan Ideologi Pancasila Nah seolah-olah Dari sisi nomenklatur Pancasila itu akan direduksi Hanya dari sisi Ideologi Sementara itu Kalau kita melihat Bidang-bidang kehidupan Yang mesti atur Dalam Pancasila Kita bicara tentang Fungsi Pancasila itu ada Empat Yang pertama adalah Bidang kehidupan Bermasyarakat Nah disitu Fungsi Pancasila Maaf Kedudukan Pancasila Sebagai Way of life Sebagai pandangan hidup Ini terutama Dalam kehidupan Bermasyarakat Kemudian yang kedua adalah Bidang kehidupan Berbangsa Disini baru kita ngomong Pancasila sebagai Ideologi Negara Nah Yang sebagai alat pemersatu Integrasi Dan sebagainya itu Kemudian yang Ketiga adalah Bidang kehidupan Bernegara Nah ini fungsi Pancasila sebagai Dasar negara Dan yang terakhir Adalah Dalam kehidupan Mundial Dalam kehidupan Internasional Kita menempatkan Pancasila itu sebagai The margin of Appreciation Nah jadi Kalau kita bicara Tentang BPIP itu Seolah-olah Kita Kalau saya Memahami dari Sisi ilmu Itu Mereduksi Fungsi Pancasila Hanya sekedar Sebagai ideologi Padahal ada Tiga fungsi lain yang Tidak kalah pentingnya Nah sekarang Persoalan BPIP itu Penting apa tidak Nanti perlu Kajian yang lebih Khusus saya kira Tetapi perlu Saya sampaikan Selain ada Reduksi makna Tadi Kemudian juga Saya mungkin Perlu flashback Ke belakang Bagaimana Pemerintahan Pak Jokowi ini Dari tahun 2014 Sampai tahun 2017 Itu sudah Membubarkan Ada sekitar 23 Lembaga Nah apakah Dengan BPIP ini Kemudian menjadi Efektif Dan apakah Ini juga Tidak kita Kembali kepada Masa lalu Masa Orde baru Dulu Itu ada BP7 Saya Lihat dari Apa yang tadi Disampaikan Itu saya kira Apalagi sampai Ke Pelosok-pelosok Desa Itu nanti Saya perkirakan Juga tidak Ubahnya Seperti BP7 Nah Oleh karena itu Menurut saya Tugas-tugas Yang di BPIP itu Bisa Diintegrasikan Dengan Fungsi-fungsi Kementerian yang lain Misalnya kita Yang paling Pokok disini Soal pendidikan Berarti kan ada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Ini Menyangkut Pendidikan Dasar Sampai Menengah Kemudian Di pendidikan Tinggi Kita juga Punya Menteri Ristek Dan Dikti Belum lagi Kementerian-kementerian lain Kemudian Melibatkan Partai politik Ini yang sampai sekarang Menurut saya Bagaimana Keterlibatan Partai politik itu Untuk Mendewasakan Konstituennya Mendewasakan Rakyatnya Ini butuh Sekali Dan mereka itu Sangat dekat Dengan rakyat Kenapa ini Tidak dimanfaatkan Dengan baik Belum lagi Persoalan Di DPR Saya kira juga DPR sendiri kan Sebagai fungsi Legislasi Yang kita Lihat sendiri Di undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Itu fungsi Legislatifnya itu Juga sangat Kental Dengan persoalan Bagaimana Membuat undang-undang Itu Sesuai Atau Selalu Berpeduman Pancasila Sebagai Tentu saja Kalau dalam hal ini Berarti terutama Fungsinya Sebagai dasar negara Nah jadi Itu yang Kedua Kemudian Reduksi yang lain Menurut saya BPIP yang sudah Maaf UKP PIP Sampai BP Ini kan Sudah Berjalan Sekitar Satu tahun Saya kira Kok kurang sensi Terhadap Sejarah Terutama Maaf Ini masih debatable Betul ya Bagaimana Yang kita maksud Dengan Hari lahirnya Pancasila itu Saya terus Serang dari sisi Keilmuan Kurang setuju Kalau hari lahir Pancasila itu 1 Juni 1945 Kalau Ini kan bisa Dikatakan begini Kalau dulu saya Pahami Kalau dari sisi Substansi Sebenarnya Pancasila itu Lahir sejak Bangsa Indonesia itu Ada Nah dari sisi Istilah Memang betul Itu tahun 1 Juni 1945 Tapi dari sisi Masuknya ke Preambul Undang-Undang Dasar 1945 Itu kan 18 Agustus Nah sementara Yang mau kita Pahami itu Misalnya 1 Juni 1945 Orang otomatis Yang cenderung Untuk Membayangkan Oh berarti Pancasila 1 Juni 1945 Sebagaimana Yang dirumuskan Insinyur Soekarno Sementara Tanggal 29 Mei Itu ada Supomo Tanggal 31 Mei Itu ada Muhammad Jamin Nah 22 Tadi sudah Disinggung 22 Juni Ada Piagam Jakarta Ini jauh Kalau kita Lihat Lebih lengkap Dibandingkan Dengan Atau Lebih mirip Dengan yang Sekarang Tanggal 18 Agustus 1945 Ini terlepas Dari debatable Tapi Kalau saya Meyakini Mestinya Ini digali Betul Jangan Nanti Misalnya Setelah Pak Jokowi Lengser Kemudian Diganti Dengan Pemerintahan Yang Baru Muncul Perpres Yang Baru Diubah Lagi Hari Lahir Pancasila Jadi 18 Agustus Kan Ini Aneh Berarti Ini Butuh Kajian Yang Saya Kira Cukup Mendalam Jadi Tidak Bisa Karena Misalnya Lebih Cenderung Pada Kekuasaan Kemudian Menetapkan Hari Lahir Pancasila Itu Kemudian Yang Berikutnya Adalah Maaf Ini Saya Sedikit Mengkritisi Persoalan Ini Masyarakat Saya Saring Begitu Pancasila Itu Sangat Erat Kaitannya Dengan Terutama Kita Puncaknya Adalah Ketuhanan Yang Maha Esa Nah Di Antara Anggota BPIP Itu Kan Dulu Pernah Menyampaikan Bahwa Ya Dalam Tanda Kutif Itu Meragukan Tentang Akhirat Dikatakan Sebagai Ramalan Masa Depan Dan Yang Mengatakan Itu Belum Tentu Melihat Sendiri Akhirat Itu Nah Ini Persoalan Yang Menurut Saya Apakah Yang Demikian Itu Kemudian Kita Kehendaki Kedepan Maaf Ini Kan Banyak Yang Bicara Juga Seperti Itu Sehingga Menurut Saya Memang Supaya BPIP Itu Misalnya Tetap Ada Itu Menjadi Betul-betul Itu Teladan Bagi Kita Meneladani Termasuk Bagaimana Mengijawantahkan Nilai-nilai Pancasila Itu Itu harus Menjadi Artinya Sudah Selesai Sebenarnya Orang-orang Yang disini Harusnya Sudah Selesai Memang Betul-betul Begawan-begawan Yang Memang Sudah Tidak Mau Terjun Ke Politik Kalau Bisa Jadi Sudah Selesai Orang Mengatakan Bion Melampauinya Sudah Dipoksa Ya Jadi Maaf Saya Itu Kalau Dari kajian Kalau Mau Memang Betul-betul Kita Tempatkan Itu Adalah Ya Bisa Dikatakan Dewa-dewa Dalam Tanda Kutip Jadi Bang Karni Saya Kira Perlu Kajian Yang Lebih Jauh Tapi Prinsipnya Begini Bang Karni Kalau Memang Dikatakan Pancasila Sudah Finish Sudah Finit Dan Final Dan Menurut saya BPEP Tidak Diperlukan Lagi Tapi Ketika Kita Masih Ada Kemungkinan Maksud saya Menggali Lebih Dalam Oke Ini Nilai Dasarnya Memang Itu Tapi Menggali Lebih Dalam Pemaknaan Pemaknaan Yang Lebih Dalam Itu Maka Dibutuhkan Apakah Itu Organisasi Yang Khusus Atau Tadi Saya Katakan Di Integrasikan Dengan Kementerian Kementerian Yang Memang Sudah Ada Jadi Tidak Perlu Ada Lembaga Khusus Lagi Di Luar Menurut Saya Tidak Perlu Karena Ini Bisa Di Integrasikan Dengan Kementerian Kementerian Yang Lain Profesor Sendiri Saya Dengar 24 Tahun Ini Mengajar Pancasila Betul Saya 24 Tahun Ini Mengajar Pancasila Tapi Beberapa Hari Ini Memang Medsos Cukup Diramaikan Dengan Nama Sutegi Jadi Kalau Diketik Sutegi Ini Akan Muncul Orangnya Radikal Radikalisme Kemudian Anti NKRI Anti Pancasila Itu Menurut Saya Tidak Benar Kenapa Dituduh Begitu Prof Ya Mereka Menuduh Karena Berawal Dari Saya Memberikan Keterama Menjadi Ahli Saksi Ahli Kalau Saksi Ahli Tidak Boleh Jadi Namanya Ahli Ahli Di Sedang Judicial Review Ormas Di Mahkamah Konstitusi Itu Di Bulan Oktober Tahun 2017 Antara Lain Beberapa LSM Juga Beberapa Pihak Yang Menjadi Pemohon Ada Delapan Pihak Itu Saya Diminta Menjadi Ahli Sementara Saya Ini Kan ASN Aparatur Sipil Negara Itu Yang Pertama Banyak ASN Jadi Ahli Di Dalam Pertidangan Nah Itulah Yang Jadi Masalah Itu Kan Begitu Jadi Saya Menjadi Ahli Itu Karena Keilmuan Saya Saya Banyak Menulis Tentang Ormas Perpu Ormas Tapi Memang Posisi Saya Waktu Itu Yang Kontra Jadi Saya Menyatakan Di Youtube Itu Yang Sering Dikatakan Saya Menolak Perpu Alasannya Alasannya Jelaskan Di Sidang Itu Dan Saya Kira Di Youtube Itu Masih Ada Sampai Sekarang Bagaimana Saya Memberikan Reasoning Mengapa Perpu Itu Tidak Layak Untuk Dikeluarkan Nah Ini Berlanjut Karena Kemudian Maaf Ini Ada HTI Karena Yang Di Salah Satu Ormas Yang Dibubarkan Itu Tanggal 19 Juli 2017 Kemudian Meminta Lagi Saya Maksudnya Yang Dari Komponen Komponen Yang Memohon Ada Yusila Review Itu Untuk Menjadi Ahli Di Sidang PT UN Jakarta Timur Saya Bersedia Karena Niat Saya Baik Karena Niat Saya Mestinya Tidak Memandang Siapa Kemudian Pihaknya Kalau Saya Diminta Pemerintah Mungkin Ya Juga Sama Diminta Oleh Ini Kebetulan Yang Duluan Ormas HTI Yang Meminta Saya Dengan Model Keilmuan Saya Kemudian Saya Sanggup Untuk Menjadi Ahli Nah Disitu Otomatis Apa Karena Ahli Disitu Sebenarnya Posisi Saya Netral Mestinya Karena Waktu itu Saya Ditanyai Penasihat Penasihat Hukum Pihak HTI Juga Ditanyai Oleh Pihak Hukum Dari Pemerintah Nah Sebenarnya Kalau Misalnya Mengatakan Berarti Suteki Mendukung HTI Yang Dinilai Ormas Radikal Misalnya Nah Sekarang Misalnya Saya Tanya Saya Balik Misalnya Saya Itu Diminta Oleh Pihak Yang Terkena Aspek Korupsi Atau Terorisme Apakah Otomatis Saya Menjadi Pendukung Dan Ini Pemahaman Yang Saya Kira Di Masyarakat Harus Dijelaskan Bahwa Kami Melakukan Meskipun Kami ASN Karena Saya Juga Guru Besar Yang Purak-puraknya Katanya Juga Harus Menyerdaskan Kehidupan Bangsa Purak-puraknya Begitu Bang Karni Juga Diminta Untuk Bagaimana Memberikan Andil Siapapun Sebenarnya Bisa Meminta Pendapat Ahli Dari Saya Nah Itu Yang Kemudian Jadi Persoalan Sehingga Seolah-olah Saya Itu Nah Sementara Kita Juga Lihat Sendiri Proses Yang Sekarang Berkembang Itu Kan HTE Juga Sedang Melakukan Banding Nah Setelah Banding Bisa Juga Akan Melakukan Kasasi Nah Berarti Apa Ini Belum Final Dalam Hukum Belum Enkerah Sehingga Menurut Saya Memang Kita Harus Arif Bijaksana Untuk Menyikapi Masalah Ini Karena Misalnya Suatu Saat Itu Nanti Pada Saat Kasasi Umamah Itu Dimenangkan Oleh Hati Dalam Arti Badan Hukum Tidak Jadi Dicabut Apa Kita Tidak Kecelek Maksud saya Jadi Dalam Badan Ini Kita Sekali Lagi Siapapun Saya Kira Harus Bijaksana Dan Arif Untuk Memahami Masalah Ini Secara Komprehensif 24 Tahun Saya Menjadi Pengajar Pancasila Juga Pengantar Ilmu Hukum Itu Baik Di Akpol Di Akmil Kemudian Di Fautas Hukum Itu Berapa Ribu Mahasiswa Sudah Saya Didik Pancasila Kenapa Saya Masih Dikatakan Saya Anti NKRI Saya Anti Pancasila Saya Tanya I Wander I Saya Heran Bagaimana Saya Menerapkan Mengajarkan Sekarang Mungkin Bisa Diteliti Kalau Begitu Saya Balik Tanya Itu Apa Itu Yang Saya Didik Sekian Ribu Orang Itu Dimana Apakah Betul Saya Mengajarkan Pada Mereka Bahwa Itu Pancasila Atau Anti Pancasila Dari Begitu Apa Akibatnya Yang Setelah Dianggap Anti NKRI Nah Ini Saya Diundipkan Sedang Ada Sedikit Masalah Jadi Saya Sudah Menjalani Sidang Kode Etik Karena Ya Dugaan Dugaan Seperti Itu Menulis Di Facebook Dan Seterusnya Yang Memang Agak Bisa Dikatakan Cukup Orang Mengatakan Cukup Tajam Tapi Semua Itu Ada Reasoningnya Jadi Landasan Hukumnya Tentu Saya Siap Untuk Mempertanggung Jawabkan Itu Kemudian Mestinya Besok Pagi Ini Saya Menjalani Sidang Disiplin Pegawai Karena Dinilai Waktu Saya Memberikan Keterangan Ahli Itu Tidak Izin Institusi Padahal Saya Ini ASN Nah Waktu Itu Saya Katakan Di Depan Sidang PTUN Itu Dengan Hakim Memang Penasehat Hukum Dari Pemerintah Menyatakan Apakah Saudara Membawa Surat Tugas Saya Katakan Maaf Saya Tidak Membawa Surat Tugas Karena Saya Adalah Bribadi Kemudian Hakim Menimpali Saudara Penasehat Hukum Untuk Menjadi Ahli Itu Tidak Perlu Harus Ada Surat Tugas Yang Penting Usernya Atau Maaf Itu Yang Mengundang Itu Percaya Bahwa Diahli Kemudian Kami Yakin Ahli Saya Sumpah Dengan Quran Keterangannya Sudah Menjadi Alat Bukti Jadi Dengan Demikian Kan Sebenarnya Posisi Saya Tidak Bisa Kemudian Ya Maksud Saya Sampai Ke Masalah Besar Ini Jadi Saya Ini Terus Terang Ya Gimana Saya Sebagai Seorang Guru Juga Ikut Andil Meskipun Posisi Saya Itu Mungkin Menjadi Pengkritik Pemerintah Tapi Saya Berpikir Di Open Society Itu Kan Terbuka Dua Hal Membangun Bisa Dengan Larut Di Dalam Pemerintah Atau Dalam Posisi Sebagai Kritikus Nah Kritikus Itu Mestinya Kalau Memang Kita Kebenekaan Berarti Ada Kebenekaan Jangan Dianggap Sebagai Enemy Jangan Dianggap Sebagai Musuh Saya Pun Ingin Membangun Indonesia Itu Menjadi Lebih Baik Terima kasih Bang Ikut Ikut Prihatin Prof Terima kasih Saksi Atau Hali Di Persidangan Pun Bisa Jadi Persoalan Ternyata Di Negeri Kita Sebetulnya Konflik Yang Paling Serius Itu Adalah Konflik Dalam Diri Kita Sendiri Kata John Roll Itu Pilosum Amerika Abad Ke 20 Kita Rehat Sejenak